Hai ini kopi di dunia sudah banyak sekali ya ini harus buat mental melihara yang di sini juga Hai Assalamualaikum apa kabar teman-teman ketemu lagi di channel saya Eri 1179 ya edisi kali ini di konten kali ini mungkin agak beda ya saya jadi teringat dengan status teman-teman Hai kalau pelihara mobil tua harus buat mental ya ini saya baru ngalami juga ini harus buat mental karena kalau pelihara mobil tua Hai bisa jadi ya krim tidak bisa pakem mungkin bodi juga ada yang kropos terus kadang tiba-tiba trouble AC pun juga kadang dingin kadang tidak terus ada satu teman yang lain juga harus siap berkorban ya kalau Hai pelihara mobil tua ya kata-kata teman-teman ini ya Hai mungkin juga sebagai pengalaman teman-teman ini juga nah ini saya mau mengulas yang terjadi pada mobil saya saat ini ya ini mobil tua memang Suzuki Forza ada kesamaan lain juga dengan mobil-mobil yang yang kayak Suzuki katana kata-kata yang lainnya mungkin nanti bisa mengalami kasus yang sama tapi mobil baru pun juga bisa mengalami kasus yang sama juga ya namanya mobil kalau dipakai ya lama karena Hai pemakaian juga rusak bisa bisa rusak juga nah ini dari status teman-teman itu ya harus kuat mental bacanya memelihara mobil tua yang dari video-video yang dulu saya sudah mengulas mobil saya yang trouble ABC ABC yang lain-lain sudah saya ulas ya memang perlu diperbaiki kalau bisa diperbaiki kalau memang enggak ya bisa pakai bengkel ya nah ini yang sekarang ini ya lumayan lumayan agak parah ya dibilang parah ya enggak ya lumayan nanti ini saya buka saja awalnya kemarin juga setahun yang lalu dulu juga saya sudah pernah bahas ya masalah kopi susu di mobil saya ini kalau dulu memang cuma sedikit-sedikit tapi yang kemarin ini kayak saya saya agak curiga ini buntunya mulai banyak yang disini terus sampai nyiprat ya karena akan selanggawa saya ini tidak saya masukkan saya hubungkan ke rumah filter udara jadi sampai nyiprat keluar ya untungnya ini tidak saya hubungkan ke filter udara ya kalau saya hubungkan nanti cipratan pendapatan kopi susu ini masuk ke karburator karburatornya nanti merebet biasanya ya bisa mogok di jalan atau nanti beluknya bisa banyak karena nanti bisa turun ke ruang bakar nah ini setelah saya buka Hai ini juga ada kopi susu yang dulu juga saya pernah ulas tahun yang lalu masih aman ini kelihatannya sudah agak beda lagi ya masih tetap berlanjut ini kopi susunya sudah banyak sekali ya ini harus buat mental melihara mobil kedua ini yang disini juga Hai ini sebetulnya ya masih lumayan ya ini kalau dulu masih sedikit-sedikit saya sebut kondensasi ya seperti di konten saya yang dulu karena ini sudah mulai banyak terus air radiatornya ini setiap saya pakai ya ini kurangnya lumayan pada kemarin di konten sebelumnya sudah saya cek radiatornya mungkin ada kebocoran tapi setelah sampai ke luar kota ya tetap kurangnya sama jadi di saluran air radiator ini amat di jalan-jalan kebocoran terus air radiatornya saya cek ini akan dululah yang masih bagus airnya masih bersih-bersih ada campuran oli jadi ini bercampurnya ke dalam ini masih sedikit kecil belum patah itulah terus saya cek oli yang bagian bawah ini masih bersih hitam nggak ada tanda-tanda oli bercampur air ya masih aman yang bawah terus kurang lebih 12 bulan yang lalu saya itu juga udah ngetap oli mesin ya tapi itu masih aman hitam semua nah kemarin ini saya analisa dikit-dikit ya sama konsultasi sama beberapa teman juga bengkel juga ya kemungkinan karena air radiator saya masih bersih terus oli yang bagian bawah masih bersih air radiatornya berkurang lumayan jadi ini kemungkinan saja ya kemungkinan itu pak silinder kop ya pak silinder kopnya yang dibawah silinder kop ini itu ada kerusakan sedikit ya soalnya dari apa kopi sisinya ini cuma di bagian atas nggak terlalu banyak dan kita campur ke air radiator sama oli mesin yang dibawa jadi prediksinya itu pak pak silinder kopnya rusak sedikit kalau pak silinder kopnya rusaknya parah atau silinder kopnya kropos itu bisa jadi air yang yang di radiator ini bisa masuk ke ruang bakar ya lewat seger bisa lihat kroposannya atau nanti terus turun ke bawah campur oli mesin yang dibawa terus kalau bagian di sini kan ada kayak koin ya kalau itunya kropos juga bisa tapi ini kelihatannya enggak terlalu kemungkinan koinnya itu masih amannya tidak tak kropos nah dulu kan saya juga ngulas punya temen saya itu Om Narko yang parah ya yang air radiatornya bercampur oli mesin terus diradiatornya sendiri itu juga habis terus yang di dalam sini juga penuh kopi susu itu parah waktu dulu itu kalau punya Om Narko dulu itu dibongkar bukan masalah paknya atau silinder kopnya yang kropos tapi koin yang dibawah sini ya dibawah anak penas ya tidak kelihatan tapi kalau teman-teman pernah lihat di video saya yang lama nanti saya ulas di situ pasti tahu nah ini sebagai cerita saja kurang lebih saya ganti pak silinder kop ya atau turun mesin mesin yang terakhir itu sekitar enam sampai tujuh tahun yang lalu jadi ini Hai karena pemakaian ya karena tekanan kompresi panas juga air ini enam tujuh tahun mulai ada kerusakan ya tapi ya tidak bisa di tebak nanti mungkin teman-teman ada yang awet ada yang ya mungkin kasusnya beda-beda lah ya temen-temen ya ini nanti mungkin nanti saya update lagi perkembangannya setelah dibuka ya nanti apa memang cuma pak silinder kopnya saja atau nanti soalnya kalau ini dibuka paknya dibuka itu biasanya silinder kopnya juga bisa kropos-kropos ya soalnya mobil jenis ini yang silinder kopnya aluminium meskipun sekarang ini kasusnya tidak ada olip bercambuk air tapi kalau dibongkar membersihkan pak biasanya silinder kopnya juga kropos-kropos gitu ya oke itu saja teman-teman sekilas pemberitahuan saya ya ya harus butuh mental sejati ini saya juga masih persiapan juga apa ngumpulin dikit-dikit seperbatnya yang nanti dibutuhkan terus nanti lihat update selanjutnya Insya Allah nanti akan saya update lagi kalau sudah dibongkar pengerjaannya apa saja tergantung kondisi saat dibongkar ya Oke teman-teman Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih